assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya joyhunter nah gimana nih kabar sobat sobat semua nih pada saya semua kan maaf nih saya baru upload video lagi nih nah di video kali ini saya akan membahas tentang arowana silver saya yang tempoh hari dua ekor mati nih nah sekarang tinggal satu ekor nih itu juga stress banget banget nih dia nih nggak ada temen tank mat nih jadi suka diem gara-gara nggak ada tank matnya Hai nanti saya akan bahas tentang arowana silver sayang dua ekor mati tempoh hari ini saya udah nemuin itu penyebabnya kematian itu apa tuh Hai nah penyebab pertama nih itu kemungkinan besar dari faktor makanan ya karena terakhir saya pagi itu kasih makan kodok katak sawah nah kayaknya sih katak sawahnya itu mengandung apa sih bukan mengandung eh terkena penyakit gitu jadi katak sawahnya itu agak sedikit berwarna kuning saya juga baru enggak sih waktu itu saya pikir itu hanya katak biasa atau apa namanya nggak kenapa-kenapa deh maksudnya gitu kataknya jadi saya langsung kasih makan aja karena itu ada beberapa ekor yang berwarna kuning badannya nanti saya kasih contoh nih ya kayak gimana katak sawahnya nih ya tapi sih kayaknya sih kataknya udah nggak ada deh udah saya buang deh udah sempet ke video kita lihat kataknya kayak gimana ya nah ini dia nih katak sawahnya nih kalau katak sawah saya beli saya beli banyak terus saya karantina disini nih saya taruh di box box filter box container nih nah kalau yang waktu itu yang saya kasih badannya warnanya ada agak-agak kuning nih di badan sininya nih badan ini warnanya agak-agak kuning kita ambil contoh satu nih ya nah nih di badan balik sininya nih nah kan kalau ini kan berwarna putih nih nah kalau yang waktu itu dia badan sininya nih badannya ini warnanya agak-agak kuning ada beberapa ekor tuh yang begitu saya pikir tuh itu biasa saya pikir ini biasa karena ada beberapa ekor kalau nggak salah ada empat atau lima ekor gitu yang berbeda badannya warna ada darah kuning ya saya pikirkan itu nggak apa-apa kan jadi saya langsung kasih makan aja batangnya itu dia menyebab matinya itu dia keracunan makanan kain sih kodoknya tuh kena penyakit ya ini kan warnanya putih nih kalau di waktu itu itu warnanya kuning waduh nggak sempat sih ya waktu itu ada satu ada satu masih ada satu selesai buang kodoknya apa namanya ada rada lemes sih memang rada-rada lemes nggak seger gini yang warna kuning tuh ini nah nah di badan sininya nih warnanya kuning rada-rada kuning dan kodoknya juga nggak seger lemes nah saya pikir tuh biasa aja karena belum tahu kan ya apa mungkin dia kena penyakit tuh ya nah pas saya kasih ini tuh warna yang paling kecil tuh nah langsung mabok langsung kayak keracunan gitu terbalik mungkin tuh dia kena penyakit tuh dia ada sekitaran lima apa enam ekor gitu mobil itu nah dulu yang arowana yang ini nih yang paling kecil nih dia sempat stress juga sempat sempat mabok sempat apa namanya sempat hampir mau mati karena saya ada dirumah waktu itu jadi Alhamdulillah ketolong nyawanya dia juga makan katak sawah yang itu juga yang warna rada kuning saya juga baru nggak tuh baru tahu oh ternyata kataknya itu yang penyebab dia keracunan makanan itu apa namanya saya kasih makan beberapa jam kemudian dia langsung langsung terbalik kayak arowana yang dua itu langsung langsung terbalik langsung kayak apa sih ya kayak mau mati gitu kayak mau mati nah pas ini sempat banget nih saya ada dirumah jadi saya kasih makan nggak lama kemudian langsung terbalik juga dia Alhamdulillah banget saya ada dirumah jadi langsung bisa ketolong Alhamdulillah bisa sehat lagi nih dia kan kalau yang arowana yang dua kemarin kan tuh yang tempoh hari mati tuh saya tuh posisinya nggak ada dirumah saya dikerja jadi pagi sebelum kerja saya kasih makan katak sawah terus saya saya kerja nah itu arowana udah apa namanya karena keracunan tuh keracunan tuh ada dirumah jadi nggak ketolong sama saya nggak 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 keburu saya ada di tempat kerjaan kalau yang ini Alhamdulillah nih ketolong nih karena saya ada dirumah kan posisinya jadi dia udah terbalik saya bisa langsung cepat-cepat ngasih penanganan Alhamdulillah ini sehat lagi ini sempat sempat hampir mati juga ini nanti nih videonya nih ya simak videonya yang apa namanya arowana ini sekarat nih habis keracunan makanan juga nih yang hampir mau mati untuk langsung bisa ketolong sama saya nih cek videonya ya nah ini dia nih kondisi arowana silver saya ini yang terakhir nih yang paling kecil nah kondisinya udah kayak gini nih mudah-mudahan aja bisa ketolong dah ini pas kayak saya kasih katak sawah nih 2 jam kemudian langsung begini nih nah ini fix bener-bener apa namanya penyebabnya keracunan makanan ini katak sawah mudah-mudahan aja bisa ketolong misalkan nggak bisa ketolong waduh habis semua deh arowana silver saya deh semua mati mudah-mudahan aja bisa ketolong ya ini Alhamdulillah banget nih saya ada dirumah jadi saya bisa langsung kasih pet pertolongan pertama nih kan kalau yang 2 kemarin kan nih apa namanya saya posisi ada dikerja aja nih nggak sempat untuk ngasih pertolongan pertama nih ini sih memang keracunan makanan dia makanan kodok tuh ini terakhir memang kayaknya sih kodoknya ada yang kena penyakit karena saya perhatikan kodoknya tuh beda ada warna kuning-kuningnya ya ya ini asli nih sudah ngambang begini tuh masih magap-magap nih itulah yang menurut saya penyebab kematian dua arowana silver saya yang kemarin tuh karena keracunan makanan yang ini juga nih dari yang ini lagi tahap penyembuhan nih masih agak sedikit stres satu pernah keracunan juga yang satunya lagi tank mata juga udah gak ada tapi alhamdulillah banget yang ini masih sehat nih makannya juga mau tapi masih belum rakus makannya hampir sepet keracunan juga nih hampir mati juga waktu itu nih tapi alhamdulillah nih sehat lagi nih karena saya ada di rumah waktu itu saya cepet-cepet ambil tindakan pertama nanti rencananya saya mau nambahin tank mat nih kayaknya sih saya mau nambahin pekok bas untuk tank matnya dia tapi belum tahu kapan nih sesempatnya aja nih nanti nih pas lagi ada libur kerja paling saya nyari tank mat buat si silver nih pastian sendirian masih stres makannya belum begitu nafsu tapi alhamdulillah sih makannya sih udah-udah mau tapi belum rakus banget kayak waktu itu karena masih ada trauma mungkin ya kalau orang maya oke sekian dulu ya video dari saya nantikan video selanjutnya tentang arwana terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel saya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis 1 of that w the you selamat menikmati